Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Waduh mudah-mudahan yang mendoakan, mensupport kita, doat pahala semuanya ya Ada lagi satu kisah inspiratif yang juga akan kita tampilkan disini Kisah apa? Yuk kita lihat dulu tayangan berikut ini yang sempat viral di jagad sosial media Indonesia Ini dia Assalamualaikum teman-teman cerita untung Kali ini kabar membanggakan datang dari Ahmad Munjizun asal Lombok Yang dulunya seorang pengembala kuda sekarang berhasil meraih gelar doktor di Amerika Serikat Yang tak kalah membagakan semua prosesnya merupakan full beasiswa Dari S2 di Queensland University Australia Hingga gelar doktor beliau raih di North Carolina State University Mau tau bagaimana kisah Ahmad Munjizun bisa meraih pendidikannya? Mari kita saksikan kisah lengkapnya hanya di cerita untung Itu dia Langsung saja kita akan ketemu dengan bapak-bapak lagi Mas Ahmad Ziyun Assalamualaikum mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi nama lengkapnya Ahmad Munjizun Munjizun Munjizun! Munjizun! Oh iya namanya kaya Korea guys ya Namanya kaya Korea, makanya teman-teman pikir ya Korea juga Nah, ini kan viral nih videonya nih Video di Munjizun nih Aduh, ibaratnya orang baru kaya Ternyata ada juga putra Indonesia gitu ya Kemudian wisuda di sana Udah gitu mereka ngeliatnya Apa namanya Ngobrolnya udah bukan kaya orang Indonesia gitu Udah saking apa Udah gak kelihatan kaya orang Indonesia gitu Seru banget Nah, awalnya bagaimana Mas Ziyun bisa Akhirnya terdampar di North Carolina itu gimana? Saya berawal dari niat dan tekad untuk kuliah ke luar negeri Itu asalnya dari mana Mas Ziyun di Indonesia? Saya dari Desa Batu Nyala, Kabupaten Lombok Tengah Oh gitu Dari Batu Nyala kemudian akhirnya tahun ini menyala di North Carolina ya Nah, itu gimana tuh? Sampai akhirnya kesana tuh pengen sekolah di luar negeri terus? Sebetulnya dulu gak punya angen-angen untuk kuliah ke luar negeri sih Cuma masuk Fakultas Peternakan Universitas Mataram dulu Yang sebetulnya adalah alternative choice saya gitu Saya pengen jadi guru matematika awalnya Tapi karena tidak keterima di prioritas jurusan yang saya prioritaskan gitu Saya ambil yang second choice gitu Fakultas Peternakan Dan ternyata Allah mempertemukan saya dengan orang-orang yang inspiratif disitu Dosen-dosennya Kemudian diceritakan tentang alumni-alumninya Dan Salah satu background Kenapa Fakultas Peternakan juga menjadi salah satu option kuliah saya itu adalah Karena background saya di rumah Jadi saya sejak kecil mengurus sapi, kuda Emang berternak ya, emang berternak ya dulu ya 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 Kak Ari Jadi Itu yang kemudian Oh ternyata ini loh Ada ilmu peternakan Ada loh ilmunya Jadi Melihat Profesornya Kemudian Salah satu Profesor Yang menginspirasi saya Saya selalu sebut di setiap Setiap ada wawancara itu namanya Profesor Suhubdi Yasin Karena beliulah dulu Yang Kemudian membuat satu kuliah umum Dan menceritakan sedikit tentang pengalamannya Beliau pernah kuliah di University of Queensland Australia Jurusan Animal Science juga Beliau mendapatkan PhD-nya disitu Dengan Biasiswa Australia World Scholarship Nah Beliau sempat menegaskan Katanya Saya tahu nih wajah-wajah kalian yang ingin pindah dari peternakan Dan keluar Pindah ke fakultas lain gitu katanya Tapi saya ingin katakan pada kalian katanya Saya ini adalah alumni Pes Peternakan Undram Dan Alhamdulillah Saya mendapatkan Biasiswa untuk kuliah gratis Dan mendapatkan Doktor Di salah satu universitas terbaik di Australia katanya Dan Di University of Queensland itu juga adalah universitas terbaik Salah satu universitas terbaik di dunia Yang itu kemudian membuka pikiran saya Wih Kalau beliau bisa Pastinya saya juga bisa Dan akhirnya saya langsung Ulang setelah kuliah umum itu Dan mohon doa ke orang tua saya Ke ibu saya Saya bilang Saya nggak jadi mau pindah ke jurusan Matematika Saya pengen tetap di peternakan Undram Karena saya pengen kuliah ke luar negeri Ke The University of Queensland Dan Alhamdulillah ibu saya mengaminkan Tahun 2009 Dan Alhamdulillah Tahun 2016 Dengan proses yang panjang Yang tentunya seperti Kak Ari bilang tadi Bahasa Inggris Sempat menjadi satu kendala Untuk kuliah ke luar negeri Tapi yang namanya tekat Yang namanya niat Kerja keras Menjalani semua prosesnya Alhamdulillah Ternyata Ketika kita ada niat Tekat kerja keras Ternyata Allah SWT Itu mempertemukan kita Dengan momentum yang tepat Nah kemudian Kenapa nih Ada dua negara Australia sama Amerika Ya Australia itu adalah bagian Dari impian saya Sejak 2009 Yang sebetulnya Setelah itu Begitu kuliah Sebetulnya saya udah lupa Saya udah lupa Udah pernah bermimpi Ke Australia University of Queensland Yang jelas prinsip saya adalah Lakukan yang terbaik Saya mencoba Menjadi mahasiswa yang Yang aktif Tidak hanya di bidang akademik Tapi juga di bidang Ekstra kurikuler Kemudian Bagian akademik yang lain Lomba-lomba Penulisan karya tulis ilmiah Dan seterusnya Yang kemudian Again Itu juga mempertemukan saya Tidak cuma dengan momentum yang tepat Tapi dengan orang-orang yang tepat Tentunya Apapun yang saya raih Sekarang ini juga Merupakan hasil dari Akumulasi Dukungan orang Tua Dukungan teman Kemudian ada kakak tingkat Dosen dan seterusnya Saya sedang main di Rumah salah satu Anggota Departemen PSDM Waktu itu di Lombok bagian selatan Namanya Firman Abdurrahman Waktu main di rumahnya Kita lagi ngopi-ngopi nih Ditelepon sama teman saya Namanya Soekarno itu tadi Kakak tingkat saya Katanya Bro Ini ada Peluang PKL ke Australia nih Saya bilang Saya nggak bisa bahasa Inggris bro Jadi Agak pesimis saya Saya bilang Nggak ada nilai TOEFL Nah dia bilang Ini nggak butuh nilai TOEFL Iya beneran Iya Daptar aja Saya lari ke Fakultas Cari informasinya Ternyata sudah diumumin Memang di situ Kita lihat flyernya Saya coba daftar Dengan bahasa Inggris Yang sangat terbatas Cuma saya optimis Bakal dapat waktu itu Karena saya yakin Kalau ada peluang-peluang Seperti itu Pasti nggak bakal Banyak mahasiswa Yang akan daftar Ternyata apa Untuk PKL ke Australia Sekelas program sebesar itu Cuma 8 orang Ke hari yang daftar Eh Terus 8 orang Sepakultas peternakan Karena itu Cuma untuk Untuk pos peternakan Yang 8 Itu diambil 4 orang Untuk presentasi Begitu diumumin Yang 4 orang ini Saya punya waktu 5 hari Untuk mempersiapkan presentasi Tentang animal welfare Dalam bahasa Inggris Yang akhirnya Dengan bahasa Inggris yang belepotan Untuk pronunciationnya saja Itu masih belepotan Dan masih struggle Yaudah Yaudah Bismillah Hobis itu Hobis itu Hobis itu entertainment Gak nyambung Saya udah sangka Ini pasti dicoret Jadi Begitu Begitu You know Karena saya jawab Hobis itu Australia Berapa lama Itu 2 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan Seminggu Nah Tapi kan Begitu kita keterima Masalah lagi nih Kak Ari Kenapa Saya bilang ke dekannya Masalahnya Saya gak bisa bahasa Inggris nih Pak dekan Gimana saya mau survive Nanti disitu Pak dekannya bilang Yaudah Kamu berangkat aja Kamu bisa lah Gak bakal mati Akhirnya Short league itu Berangkat Sebulan waktu saya Untuk belajar Kalau emang Mempersiapkan bahasa Inggris Saya waktu itu Yaudah Berangkat Eh bener Ternyata 15 orang Mahasiswa Indonesia Yang lain Yang dikirim ke situ Bahasa Inggrisnya itu Udah jauh lebih Di atas saya Oh gitu Terus gimana dok Dan saya Waktu itu adalah Peserta yang berasal Dari bagian Indonesia Yang paling timur Karena Yang lain itu Dari Ya dari Jawa Timur Ke Barat lah Akhirnya Saya merasa Ada rasa insecure gitu Teman-teman Udah pintar Akhirnya Sampai karena Rasa insecure itu Saya sempat sakit disitu Dan Dan ada potensi Saya untuk dipulangkan Dan begitu keterima Di University of Queensland Saya baru Saya baru keinget nih Kari Ternyata 2009 lalu Saya pernah Minta doa Ke orang tua Supaya masuk Di University of Queensland Dan ternyata Doa itu Dicatat sama Tuhan Dan tahun 2016 7 tahun setelah itu It became true Masya Allah Memang berapa bersaudara nih Mas Saya 22 Bersaudara Hah? 22 bersaudara Ini beneran? Selamat menikmati